so what's up guys selamat datang di channel didutcraft yeay yeay oke selamat datang kembali di channel didutcraft di minecraft survival atau salah ngomong lagi ya selamat datang di minecraft mcpi ya oke kali ini kita main di mode kreatif kenapa ya saya mau review lima shader ringan yang cocok untuk survival mcpi kalian ya di sini saya pakai map orang ya karena kalau pakai map saya belum jadi masalahnya ya kalau kita mau review masa nggak bagus itunya ya sama aja rasanya kan oke langsung saja untuk yang pertama Oh ya di sini kita akan ngetes yang pertama di waktu pagi harinya yang kedua waktu sunsetnya jadi langsung saja tanpa basa-basi langsung saja langsung saja kita akan mengaktifkan shader yang pertama Oke yang pertama kita menggunakan ivg shader kita langsung saja aktifkan lalu kita apply Oke ini yang shader pertamanya kita wow sungguh beda dengan yang tadi ya tadi ya mungkin agak purik ya karena kita pakai shader bawaan yang ada di minecraft disini wow lumayan bagus lah akhirnya jernih mungkin saya ada lupa saya matiin atau gimana ya bentar kita lihat dulu kayaknya smooth lightingnya kalau saya matiin Oke kita lihat di video 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 oke outline station enggak hmm pilih screen bukan pilih screen bukan eh tidak ada coba kita lihat di game ini tidak ada interface eh dimana ya grafik Oh smooth lightingnya udah menyala Oh berarti enggak enggak salah ya uh kita lihat waduh udah gelapnya seperti ini ya eh pertama kita lihat dulu kita kembali ke timenya gede lalu kita hilangkan hujannya ini ya supaya kita lihat bagus atau enggak hai oke sudah lihat kita lihat Hai uh lumayan bagus ya jadi kita lihat dulu pohonnya apa bergerak Wah mungkin shader ini tidak super dengan pohon bergerak ya kalau bergerak agak serem juga ya kan maksudnya melambai ya melambai bukan menggunakan tangan yang melambai menggunakan daunnya ya kalau pakai tangan ya ngeri juga keluar dari keluar dari pohon ada tangan ya jadi soalnya game Minecraft ini kan untuk sebenarnya untuk usia 13 tahun ya bukan untuk apa namanya bukan untuk horror horror kayak gitu oke mana padahal di Minecraft ini ada misteri-misterinya loh ya jadi kita lihat di sini wuuh kita lihat mataharinya apa bulat apa Wah ternyata mataharinya peta ya namanya Minecraft yang kena peta-peta Iya oke oke selanjutnya kita akan melihat yang namanya sunsetnya terlihat ke noon sunset Wow bagus bagus sih uh lumayan nah lumayan lumayan baguslah dengan shader yang pertama sini Oh ya kita belum kasihnya nampak berapa besar shader ini terkasih nampak berapa besar shadernya ya oke kita lihat di sini kita resuspect ke yang aktif itu men bagaimana nggak ringan ini untuk shader ini ya besarnya itu cuma 0,02 MB Nah kalau misalnya kalau kalian mau main menggunakan shader saya rekomendasikan kan saat kalian mau kalau misalnya buat konten itu untuk main kayaknya kalian pakai yang shader-shader yang ringan-ringan dulu tapi kalau nanti untuk review kalian bisa menggunakan shader-shader yang agak berat jadi ya tidak membosankan lah ya kan Iya oke langsung saja kita akan ke shader yang kedua oke yang kedua adalah fox shell shader yang kenapa Kak kalau lihat di sini ada oksi shader-shader oke oke yang kedua adalah foxshell shader-shader kenapa Kak kalau lihat disini ada oksi shader-shader yang Ini adalah shader bawaan dari mapnya itu Tapi karena kita mau review shader-shader yang saya rekomendasikan Jadi yang itu kita non-aktifkan Oke yang kedua ada Vulture Shader Ya disini ada 0,39 MB Ya belum sampai 1 MB ya Jadi ya lumayan ringan jadinya Oke kita langsung saja kita aktifkan Yang tadi sudah kita matikan tadi Oke langsung saja kita play Let's go Oke guys kita sudah ada di shader yang kedua Oke untuk yang pertama kita akan jadikan dia ke pagi dulu Oke kita lihat sunrisenya gimana Wow mungkin tidak terlalu jauh berbeda dengan yang pertama tadi Ya lumayan bagus sih lumayan Bukan ya gak bagus Bukan maksudnya gak bagus Tapi lumayan bagus Tapi lumayan bagus Mungkin kalau di Kita main di PC atau di Windows 10 itu bisa disetting Kalau disini saya kurang tahu cara setting Wow ada refleksi cahaya nya mantap 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 Airnya transparan Airnya transparan Airnya transparan juga sih Tapi warnanya lebih gelap gitu ya Mantap 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 Tidak mungkin Ini saya dengar oh suara lebah ternyata kita lihat Lumayan lah mantap 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 untuk shader yang ringan itu sebenarnya banyak yang bagus-bagus Cuma Cuma ya kalian mungkin sekurang untuk cari referensinya ya Oke kita lihat bisa Wuuu Rupanya di shader ini ada kabut-kabutnya Mantap 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 Ya oke mantap Tengok di doll saya itu Kalau kita bawa kesini mukanya jadi putih Kalau disini agak gelap Ya oke mantul Kita lihat Sayangan kita Wuuu Mantul mantul Sekarang kita akan ngecoba di sunrise Eh sunrise sunset Ya oke pertama kita akan hilangkan withernya dulu Kita clear Ya setelah tekan Wither clear Lalu kita pilih Timenya sunset Sunset Dan kita lihat Wuuu Wuuu mataharinya Lups cantik sekali Cantik sekali cuy Jadi kita Ya tidak terlalu bosan untuk main Minecraft itu dengan ya Dengan share bawaan Ini bayangan mataharinya Eh bayangan Pentulan cahaya mataharinya Kok bayangan pula Jadi kok bayangan hitam jadinya Oke Ini mungkin Petaknya kayak Apa namanya ketopat ya Ini mataharinya kayak ketopat Kita lihat bulannya Wuuu Bulannya sama juga Sama kayak tadi juga Oke langsung saja kita ke shader Ketiga Oke guys Yang ketiga itu ada Ionis Survival Shader Langsung saja kita Supaya tidak terlalu lama ya Jadi nanti kalau untuk mau download Tinggal klik aja link di deskripsi Ingat Di video ini ada passwordnya Ya kenapa saya bilang harus ada password Karena Supaya Kalau misalnya kalian mau yang gratisan Tapi tidak menghargai creator-creator yang buatnya itu Yang membuat videonya itu Ya mereka capek membuat video Tapi kalian tidak menghargai Kalian skip-skip-skip aja Lalu kalau misalnya gak ditaruh password Nanti kalian Ya Maksud saya Ya kalian tinggal download aja Tanpa melihat video yang udah kami buat Atau konten creator buat Oke langsung saja kita ke Ininya Maaf saya banyak bacot ya Karena Mungkin Saya mewakili dari Youtuber-youtuber yang Buat konten Shader-shader gratis seperti ini Tapi tidak dihargai Ya Seperti itu Yeah Oke Yang ketiga ini lumayan bagus Bukan lumayan sih Udah bagus sekali ini Karena Wuh Seperti ada kabut-kabutnya Jadi kalau kalian mau buat Map survival yang horror-horror Kayaknya bagus Menggunakan shader ini Wah ada kabut-kabutnya Keren-keren-keren Wuh Cahayanya Terang kali ya Wih Udah lebah Sori-sori lebah Airnya Wuh Mantul Airnya Bagus sekali Kalau Biar lebih bagus lagi Kalian mau gunakan Tekstur pack yang Ya Yang bagus Sekalian Biar jadi Tidak terlalu bosan Menggunakan tekstur pack yang ini Tanpa menggunakan shader ya Siap-siap HP Kalian meledak Oke Kita akan melihat Ini tadi Lupa saya kasih Nampak Berapa besar Shader ini Oke Shader yang ketiga Ini 0,11 MB Oke Oke mungkin Tidak terlalu besar Dan tidak terlalu Kecil Mantul Mantul Kagetuj Ya Oke Langsung saja Kita ke Ya Kita belum tes Sunrise Eh Sunrise lagi Sunset Sunset Kita lihat Mataharinya Dimana tadi Mataharinya Kesini Uh Bagus sih Bagus 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 Kali Karena saya Suka Ada kabut Kabutnya Seperti ini Jadi Lebih terkesan Seperti di Pegunungan Dan juga Bisa Lebih kesan Menjadi Horror Kayak gitu Oke Mantul 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 Sekali Yeay Oke Mantap Oke 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 Kita lihat Di bagian Dalam Ini Apa Dia Agak Gelap Atau Gimana Bagus 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 Jadi Rekomendasi Kalian Untuk Download Ini Tapi Ingat Kita Menggunakan Password Juga Oke Jangan Terlalu Manca Sayang Sayang Kagetuj Oke Mantul 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 Oke Langsung Saja Ke Shader Ke Empat Oke Langsung Saja Untuk Yang Ke Empat Kita Menggunakan RP Shader Made Made In India Hope You Like Untuk Besarnya Itu 0,3 Aduh Belum Sampai 1 MB Ya Lumayan Laringan Kita Langsung Saja Kita Play Shader Yang Ke Empat Lumayan Bagus Kalau Malam Cantik Kali Air Ya Ampun Saya Suka Dengan Shader Ini Mantul 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 Sekali Oke Langsung Saja Kita Akan Membuat Jadi Pagi Time Today Terset Mantul Daunnya Bergoyang Daunnya Bergoyang Liftnya Bergoyang Saya Lihat Pohonnya Bergoyang Santu Bergoyang Mantap Air Air yang Terseparan Mantap Air yang Terseparan Wow Bagus 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 Saya Suka Dengan Shader Ini Saya Suka Sama Yang Tadi Yang Ketiga Bagus Tadi Ini Bagus Suka Suka Shader Ini Oke Langsung Saja Kita Ke Sunset Oke Kemen Betul Ya Tadi Asih Bilang Sunrise Sunrise Aja Oke Kita Lihat Ke Mataharinya Tadi Mataharinya Sebelah Sini Mataharinya Sebelah Sini Wow Mataharinya Bulat Coy Jadi Tidak Semuanya Petak Jadi Tidak Terlalu Bosan Mataharinya Wow Dan Ini Sangat Ringan Ini Mungkin Karena Sensitifitas Saya Rendah Saya Cuma 30 Jadi Agak Seperti Inilah Tidak Terlalu Kuat Jadi Ya 30 Sensitifitas Itu Bagus Mataharinya Nggak Ngeleks Sedikit Apapun Nggak Ngeleks 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 Cuali Kalau Misalnya Kalian Trender Distannya Itu Tinggi Matahari Jangan Tinggalkan Saya Tadi Kita Sudah Lihat Malam Seperti Apa Ini Air Pake Skincare Jadi Kok Glowing Kek Gini Aduh Bantul Lihat Malam Sekali Lagi Wuh Apa Ada Ruangan Di Atas Oh Enggak Enggak Ada Ruangan Cuma Ruangannya Sampai Sini Kita Kita Udah Ke Map Ini Tapi Kita Lihat Isi Dalam Oke Kita Lihat Dalam Mantul Jadi Enggak Terlalu Gelap Kalau Di Dalam Ruangan Seperti Ini Walaupun Ada Android Kayak Gini Lumayan Bagusnya Tidak Terlalu Gelat Mantap Kalau Kalian Menggunakan Ini Sebagai Map Survival Kalian Kok Saya Nggak Ngelihat Ada Monster Monster Ngespawn Ya Apa Memang Di Apa Nama Di Comment Blognya Ini Dibuat Nggak Bisa Ngespawn Monster Saya Nggak Tahu Ya Oke Langsung Saja Kita Ke Shader Yang Terakhir Oke Untuk Shader Yang Terakhir Ini Shader Yang Saya Gunakan Di Minecraft Survival Saya Ya Karena Ini Ringan Dan Lumayan Bagus Dan Tidak Memposankan Kalau Kita Main Yang Itu P.E. High Shader Oke Yang Pertama Kalau Kalian Udah Nonton Di Map Survival Saya Yang Di Hutan Taiga Itu Saya Menggunakan Continuum Shader Dan Rupanya Shadernya Itu Agak Error Error Sedikit Kenapa Saya Bilang Agak Error Jadi Air Itu Ada Yang Kena Shadernya Ada Yang Enggak Jadi Kurang Bagus Jadi Saya Beralih Ke P.E. High Shader Kita Aktifkan Yang Tadi Sudah Kita Matikan Ya Oke Sudah Kita Matikan Langsung Saja Kita Apply Yeay Oke Untuk Shader Yang Terakhir Ini Bagus Sih Bagus Sudah Kalian Saya Suka Juga Membutuhkan Shader Ini Tapi Selemahannya Shader Ini Agak Gelap Jadi Ya Nggak Nampak Apa-apa Disini Kita Langsung Saja Kita Pindah Ke Mode Pagi Hari Dan Kita Hilangkan Wither Ini Kita Clean 1 2 3 Kalian Lihat Ini Kalian Lihat Ini Airnya Bergelombang Ini Rekomendasi Kali-kali Untuk Kalian Menggunakan Shader Ini Airnya Seperti Ini Tidak Membosankan Warnanya Ya Bening Seperti Ini Tidak Seperti Air Biasanya Kita Lihat Disininya Daun Bergoyang Bergoyang Sentui Cuma Ya Agak Berat Juga Menggunakan Shader Ini Kenapa Ya Besarnya Itu 1,1 MB Ya Tidak Terlalu Berat Tapi Kalau Misalnya Kita Main Agak Lama Sedikit Dan Map Kita Udah Besar Ya Mungkin Agak Berat Cuma Ya Rekomendasi Kalian Menggunakan Shader Kalian Lihat Ini Air Air Mantul Dan Disini Seperti Yang saya Bilang Saya Suka Ada Kabut 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 Tidak Terlalu Besar Tidak Terlalu Nampak Kalian Jadi Yang Mungkin Ada Yang Suka Menggunakan Shader Ini Ya Mungkin Mata Ada Yang Suka Menggunakan Sistem Yang Ada Kabut Ada Juga Mungkin Yang Enggak Jadi Saya Lebih Suka Yang Ada Kabut Kabut Jadi Lebih Ke Penggudungan Seperti Ini Mantul Kita Lihat Disana Render Restanya Saya Tinggi Supaya Kita Tahu Apakah Itu Kabut Atau Memang Belum Render Itu Kita Lihat Di liftnya Wuh Liftnya Enggak Terlalu Barbar Kayak Tadi Barbar Goyang Enggak Barbar Seperti Tadi Oke Langsung Saja Kita Ke Sunset Nya Kita Akan Tunggu Disini Kita Ke Sunset Tunggu 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 Sekali Silahkan Kalian Download Shader Shader Yang Saya Rekomendasikan Itu Shader Yang Ringan Dan Tidak Membuat HP Kalian Meledak Oke Mantul Oke Mungkin Cukup Sekian Dari Video Dari Saya Jika Anda Tidak Menjuka Video Saya Silahkan Klik Like Dan Apabila Tidak Ingin Melihat Saya Lagi Silahkan Klik Subscribe Oke Jangan Lupa Untuk Ini Kita Udah Kasih Nampak Tadi Di Video Ada Pasot Pasot Jangan Lupa Hargai Creator Oke Sekian Dadah Dadah Dadah